Rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi Paluk Utara ricuh. Pertengkaran fisik nyaris terjadi antara anggota Bawaslu dengan anggota KPU. Anggota Bawaslu bernama Sumitro Mohamadia awalnya mempertanyakan perbedaan jumlah penghitungan suara di tingkat kejawatan dan kabupaten. Protes ini memicu kemarahan anggota KPU yang kemudian mengejar anggota Bawaslu. Ketugas KPU terlihat mendorong kepala sang komisioner hingga tersungguh. Ricuan ini berlangsung hingga 10 menit. Ketugas KPU terlihat mendorong kepala sang komisioner hingga tersungguh. Berbeda dengan Bawaslu di kejamatan khususnya selatan tadi ya. Nah sehingga kami meminta untuk mencocokkan mana kira-kira yang benar. Kita perlu buat mencocokkan. Itu saja intinya sebenarnya sih. Itu kerolehan suara DPR Provinsi atau apa Pak Pak? Itu kan tadi sudah disahkan bagaimana itu Pak? Ya makanya kan tadi kan saya waktu kalau diiputi ya. Waktu itu saya minta untuk satu-satu dulu Bawaslu saya diselesaikan dulu baru pindah. Kalau pindah sidang langsung dipindah. Setelah pindah ke saksi, tempat yang berikan kepada saksi baliknya langsung disahkan. Tidak akan saya sudah minta itu.